Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Asia Arsitek. Hari ini bakal seru banget nih, karena kali ini kita akan bahas desain rumah yang bentuknya cantik banget dan kekinan banget. Yang pasti bisa banget jadi referensi untuk kalian semua nih guys. So, tanpa basa-basi lagi, inilah dia, desain rumah mewah minimalis modern. Let's go! Nah guys, undang-undang kali ini akan dibangun di atas lahan seluas 330 meter persegi, dengan total luas bangunan 389 meter persegi. Wow, cukup luas ya? Gimana nih, kalian di rumah punya luas tanah berapa? Komen di bawah ya! Yuk, sekarang kita bahas mulai dari depannya. Fasad rumahnya ini cantik banget ya guys. Finishing batu alam susun sirih, WPC, dan kamprot halus berpadu sempurna menjadi sebuah kesetuan yang indah. Pukaan kaca lebar yang diterapkan akan sangat memaksimalkan siruklasi cahaya alami. Nah, sekarang mari kita bahas bagian pagarnya. Pagar setinggi 2,7 meter ini, desain elegan dengan finishing kamprot halus, yang diberi tali air dengan pola seperti ini. Wah, unik sekali ya! Nah, selain itu di depan pagarnya juga ada tamannya loh. Dengan adanya taman ini, akan membuat suasana rumah menjadi lebih segar dan alami. Nah, selain pagar, rumah ini dilengkapi pintu gerbang setinggi 2 meter. Gerbang ini dibuat dari besi hollow dengan finishing cat berwarna hitam. Nah, di belakang gerbang ini terdapat sebuah karpot berukuran 6x6 meter yang bisa muat untuk 2 unit mobil. Nah, selain karpot, di belakangnya ada garasi yang bisa untuk menyimpan 2 unit mobil lainnya dari pemilik rumah. Nah, selanjutnya kita lihat rumah ini dari atas nih. Dari atas, kita bisa melihat karpot rumah ini ditutup dengan atap dak yang dikombinasi dengan atap skylight. Lalu di bagian depan lantai 2, terdapat balkon dengan railing kaca. Membuat rumah menjadi terlihat sangat indah dan modern. Nah, untuk atap rumah ini, menggunakan atap alderone yang dibuat mirip seperti ini. Selain bentuknya yang simpel, bentuk atap seperti ini membuat rumah terlihat cantik dan elegan. Nah, selanjutnya kita ke bagian belakang yuk. Pada bagian belakang rumah ini pun dirisain cantik dan elegan. Bukan kaca, railing kaca, aksen batu alam, roaster, lalu dihasilkan tanaman hijau. Membuat bagian belakang rumah ini begitu indah dan nyaman untuk dipandang. Wah, keren sekali ya. Nah, setelah melihat eksternya rumah ini, bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke rumah melalui pintu yang cantik ini. Let's go! Saat masuk ke rumah, kita akan menjemput sebuah ruangan yang begitu cantik dan elegan. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu ini disini elegan dengan aset granit yang dipadugan dengan HPL. Furnitur yang indah dan sofa yang nyaman akan sangat memanjakan tamu. Selanjutnya, setelah dari ruang tamu, kita beralih ke ruang makan. Lampu gantung yang indah menghiasi ruang makan. Meja dan kursi-kursi yang nyaman menambah suasana makan menjadi lebih harmonis. Nah, ruang makan ini menerapkan concept open plan. Sehingga ruang makan ini menyatu tempat sekat dengan ruang keluarga dan pantry. Nah, ini ruang keluarganya. Bisa kita lihat di samping ruang keluarga ini juga terabat ruang gym untuk berolahraga. Keren sekali ya! Nah, aksen mermer hitam dengan HPL menjadi pemanis ruang keluarga ini. Sofa yang nyaman dengan layout yang pas membuat perasaan betah untuk duduk di sini. Nah, di sebelah ruang keluarga ini dimanfaatkan menjadi mini bar yang cantik. Pemilik rumah sangat memasih makan lahan yang ada di rumah ini. Selanjutnya, melewati ruang makan, kita beralih ke ruang pantry. Ruang pantry ini didesain cantik dengan aksen warmer berwarna putih yang diterapkan pada meja mini bar dan kitchen set. Tak hanya itu, ruang pantry ini dilengkapi dengan kabinet-kabinet yang cantik dengan finishing HPL. Nah, sedangkan finishing dinding bagian atas menggunakan cat berwarna hitam. Wah, elegan sekali ya! Nah, sekarang saatnya kita ke kamar ini yuk! Let's go! Kamar tidur berukuran 4,5 x 10 meter ini menjadi kamar utama milik rumah. Dengan desain modern, kamar ini sangat terasa nyaman untuk beristirahat. Bukaan kaca yang begitu lebar membuat kamar ini menjadi begitu terang dengan cahaya alaminya. Nah, fasilitas di kamar ini lengkap banget nih guys. Yang pertama, ada ruang duduk untuk bersantai. Nah, untuk lantai kamarnya sendiri menggunakan material parket dengan motif kayu yang membuat suasana di kamar ini menjadi semakin nyaman. Nah, selanjutnya kamar ini juga di fasilitas WIC dan kamar mandi di dalam. Wah, lengkap sekali ya! Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya! Nah guys, berikutnya cerita Romo Menimans Modern 2 lantai ini ya! Sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah ini akan menjadi ruang terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Anda pun dapat memiliki hunian yang nyaman dan minda seperti ini. Ceritakan kisah dan mimpi Anda kepada kami ya! Kami siap jadi bagian untuk mengunjukkan rumah impian Anda. Karena kami percaya setiap orang dapat mengunjukkan rumah impiannya. Follow akan sosial media siarsitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!